Buat panjangan semua yang ingin menjadi reseller atau belanja di toko yang termurah Baik itu pakaian, maupun perabotan-perabotan rumah tangga Anda Panjangan bisa datang ke sini Toko ini berada di daerah Kabupaten Boyolali Simak terus videonya sampai akhir Biar tahu rute perjalanan menuju ke lokasinya Berbelanja di tempat atau di toko yang murah mungkin satu hal yang menarik bagi panjangan Karena hal ini bisa untuk mengirit atau menghemat pengeluaran panjangan semua Terlebih jika satu anggota keluarga panjangan itu banyak Jadi memang lebih menghemat ya Di kesempatan kali ini, spesial bulan Ramadan Saya mengajak panjangan semua untuk menuju ke toko Semoga Jaya yang berada di Jatisari Sobekerto, Kecamatan Ngeplak, Kabupaten Boyolali Yang tentunya satu arah sama jalan menuju ke arah bandara yang berada di Ngeplak Boyolali Toko ini merupakan toko langganan saya sedia lama Karena barang-barang yang dijual sangatlah murah Saya dulu pernah membeli termos dandang itu dari sana Dari toko senteng itu ya Menuju ke rumah suruh ya Sangat panjang sekali perjalanan saya Saya menyarankan kalau panjangan mau ke sana Lebih baik membawa satu elep atau satu RT Biar puas Dan juga kalau sana lebih baik Belanjanya jangan sedikit-sedikit Nanti rugi Langsung banyak sekalian Untuk rute menuju ke sana Panjenengan Jika dari salah tiga Itu kan ada terminal tingkir Nah itu masuk Nanti lurus terus Panjenengan akan melewati Namanya suruh Setelah itu Panjenengan terus lurus Sampai ke patung jaren karang gede Perempatan itu lurus terus Menuju ke arah gemolong Dan sebelum gemolong Itu kita akan melewati yang namanya Klego Nah pas di pertigaan klego ini Nanti kita bilok ke kanan Itu khusus untuk wilayah Salatiga, Suluh, dan Karanggede Mungkin bagi wilayah lain Rute perjalanan menyesuaikan saja ya teman-teman Oke kita sudah sampai di wilayah kecamatan Klego Yang merupakan jalan ini Jalan provinsi alternatif menuju ke Surabaya Kalau lurus itu menuju ke gemolong teman-teman Gemolong, Seragen, Ngawi, Madiun Oke Disini ada pertigaan kita berbelok ke kanan Untuk menuju ke arah Simo ya teman-teman Nah lurus saja Mengikuti jalan ini Pokoknya Ikuti petunjuk saya Setelah itu kita akan menemukan Perempatan seperti ini teman-teman Kita berbelok ke kiri Dan itu ada tulisan arah Solo Ke kiri Nah ini adalah area Jalan Lembah Eh lembah Bukit Gunung Madu ya teman-teman Nah bukit ini memang sangat Lumayan cantik sekali teman-teman Kalau ini kita perjalanan menuju ke arah Solo Ini pemandangannya cukup lumayan eksotis Nah itu disana ada Bukit-bukit ya teman-teman Jalan di sini sudah bagus teman-teman Kalau dulu sebelum dibangun ini rusak Dan juga Pokoknya enggak rata gitu ya Tapi sekarang sudah bagus Walaupun ini tekstur jalannya ini naik turun teman-teman Bergelombang ya Ini membuat kita harus ekstra hati-hati Apalagi pas hujan-hujan teman-teman Dan sekedar informasi bahwa di Gunung Madu ini Ada banyak gua Kemungkinan ada lima atau berapa ya Nah ini Nah itu di samping kanan kita ini Ada gua-guanya teman-teman Kalau panjirinan lewat sini Ini sangat menarik ya Dan juga Disini ada wisata yang namanya Lembah Gunung Madu Oke teman-teman Nanti kita akan melewati lah ini Gua Ada lima Sekitar lima lah Lima atau berapa Nah ini ya teman-teman Sebelah kiri kita ini adalah Lembah Gunung Madu Panjirinan bisa ke situ Dengan tiket 7 ribu saja Bisa berfoto-foto Ria Wisata murah ya Sambil menuju ke toko Semoga jaya Oke teman-teman Disini ada Jalan yang berbelok seperti ini Ikuti saja Nah disini Pemandangannya sangat cukup luar biasa teman-teman Kota Solo kelihatan dari sini Nah itu Pokoknya ini kita ikuti saja jalan ini ya teman-teman Ya teman-teman Setelah beberapa menit kita melewati Lembah Gunung Madu Kita akan menemukan perempatan seperti ini Atau perlimaan Kita lurus saja Menuju jalan yang besar ini ya teman-teman Sampai nanti kita Menemukan yang namanya Kecamatan Simo ya Ya oke teman-teman kita sudah sampai di area Kecamatan Simo Nah ini teman-teman Nah di Simo ini ada Bunderen ya teman-teman Kita berok ke kiri Itu ada Tugu Harimau nya teman-teman Nah kita berok ke kiri Untuk menuju ke arah Setoko itu Kalau lurus tadi kemana Nah itu bisa ke arah Timbe Nah Kita ikuti jalan yang besar saja Nah setelah tadi kita melewati area Kecamatan Simo Kita akan menemukan Danju Kita lurus saja teman-teman Jika ke kiri Itu bisa menuju ke Kalioso Ke kanan bisa ke Rantelatar Boyolali Atau menuju ke Kalipungu Ampel itu ya teman-teman Kita lurus saja Minggul jalan ini Nah teman-teman Setelah kita tadi sudah melewati Kecamatan Simo Sekarang kita sudah berada di Kecamatan Sambi Nah di titik ini Panjenengan harus jeli ya teman-teman Ini adalah lampu bangjo yang kedua Tadi Simo Itu sebelum rumah sakit Atau SPBU Simo Ada bangjo Kemudian ini Sambi Ada bangjo lagi ya teman-teman Disini kita akan berbelok ke kiri ya teman-teman Ke kiri Nah untuk menuju ke Ngemplah atau Bandara Mungkin bagi panjenen yang sudah pernah ke Bandara Nah pasti hafal rute ini Jika lurus itu bisa ke arah Mbangga Kartosuro dan lain-lain Ke kanan bisa ke arah Kalipungu Atau ke mana gitu ya Pokoknya ke Kalipungu Bisa Atau ke Mboyolali bisa Dekat situ tadi Oke ini jalannya seperti ini teman-teman Ini adalah pasar Sambi Dan letak toko Semoga Jaya itu Ya juga tidak terlalu jauh dari Wilayah kecamatan Sambi ini Walaupun beda kecamatan Karena toko itu sudah Menempati wilayah Ngemplah ya Tapi Tidak terlalu jauh sih teman-teman Nah teman-teman setelah tadi Panjenen lewat pasar Sambi Panjenen akan melewati pabrik ini teman-teman Ini namanya pabrik SMK Nah yang dulu sempat viral Pas Pak Jokowi lagi mau menjadi presiden SMK Nah ciri SMK ini Tentunya sebentar lagi Kita akan sampai di toko Semoga Jaya atau senteng ya teman-teman Toko ini memang sering disebut toko senteng Nah ini persawahan Pokoknya Sangat rekomendasi sekali teman-teman Bagi panjenen kan Khusus yang Tidak mementingkan brand ya teman-teman Pokoknya kalau di toko ini Ya brandnya ya biasa-biasa Yang kadang lokalan gitu Yang penting kan barangnya bagus Panjenen kan bisa milih ya Mau harganya murah itu Karena harganya itu murah banget teman-teman Kalau dibandingkan toko-toko lainnya itu sangat miring Disini Dari kaos itu ada yang mungkin yang Buat telesan itu ya Ada 15.000 Yang buat pakaian biasa ya mungkin 20.000an Ada 35.000an banyak Nah ini tokonya teman-teman Semoga Jaya Kali ini saya tidak kesana Karena saya mau menuju ke arah Solo ini ya Mohon maaf banget Sepil dulu ini adalah Keadaan di dalam toko Nah teman-teman ini adalah kondisi parkir motor Di bawah toko Jadi untuk mobil itu di sebelah barat Jika panjenen kan masuk parkir Bisa memencet tombol parkir Seperti di rumah sakit Atau di mal ya teman-teman Untuk mengambil kartisnya Untuk di lantai satu Ini ada kasir Terus pakaian anak-anak Kerudung Peralatan sekolah Aksesoris Wahana permainan Dan lain-lain Ada juga sarung Sajedah Itu ada di lantai satu ya teman-teman Dan juga selimut Atau spray Untuk yang berada di lantai dua Ini banyak sekali pakaian dewasa Ada gamis Ada celana Ada jaket Ada kaos Ada batik Ada tas Ada sepatu Ada sandal Ada mainan anak-anak ya Gitu Pokoknya lengkap banget teman-teman Ada kunci-kunci Seperti helm Ada mantol Pokoknya kunci Obeng Peralatan listrik Gitu ya Ada juga Jam dinding Wheel paper dinding Seperti itu Teman-teman Nah untuk yang Di lantai tiga Ini ada Perabotan rumah tangga Seperti ember Peralatan masak Gelas Piring Nah ini adalah Kondisi yang menarik Teman-teman Memang sangat rame Disini Seluruh kasir itu Jadi juga Biasanya pada Menjelang lebaran Saya sarankan Kalau kesini itu Kalau pas hari puasa Seperti ini Saya sarankan Pas hari-hari biasa Jangan hari libur Terima kasih Semoga bermanfaat Selamat menikmati